Intro Apa kabar, Loh Lohker? Jangan lupa bagi ya Banyak sekali yang tanya Ini tentang Tong Tentang Tong ini kemana? Banyak sekali yang tanya Sekarang kondisinya seperti apa? Apakah masih tetap berfungsi? Atau sudah Tidak digunakan lagi Kolamnya Dan dalam video ini Akan saya liput lagi Hasilnya kolam yang saya Tambahkan chamber Tong Ini Berhasil apa tidak? Karena kemarin saya masukkan ikan 11 ekor Dan sekarang kondisi ikannya seperti apa? Jangan kemana-mana Tonton terus videonya Ini ada anakku disini Tuh Ada anakku disini Dek, ngapain? Ambil nopakan Ambil nopakan apa? Ambil nopakan coba Di mana? Di freezer Di freezer? Ya ambil sendiri Iya diambil dia Yuk Bukak 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 Cacing bekung Bukakan Dibuka Nanti kasih makan Nanti kasihin om makan Nanti dikasih ini makan cupang Ya ambil Cepangnya ini Kamu ngerti namanya cupang-cupang ini gak? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini kemarin kalau gak salah Anakan dari Blurin Anakku jadi suka cupang Karena kemarin lihat kontes cupang Oh sudah? Mana? Jangan banyak-banyak Nanti perutnya kempung Itu dibagi dua Ambil pakai ini Ini kita ambil nih Dibagi ini dibagi Kebanyakan Nanti kalau kebanyakan makan Perutnya sakit Terus tambah lagi Terus tambah lagi Dibagi kebanyakan itu Separuh Separuhnya Terus tambah lagi Ini ya Terus satunya Ini tidak pegang Yang sana yang belum Yang ujung Masuk Masuk no Masuk no Masuk no Masuk no Jepangnya dah nunggu mau makan Semua Semua gak apa-apa Dibersihkan 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 Sudah Sudah cantik Jawabannya lapar Pegangan 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 Cik Oke Ini yang bagus Ini yang bagus Ini yang bagus Kita liat dulu Nanti masukkan freezer lagi ya Ya Tadi ada iklan dikit Anakku mau ngasih makan Cupangnya Sampai jumpa Bentar Nah dan sekarang Waktunya kita ngasih makan ikan koi Ya dek ya 13 14 Ikannya mana Tuh Nyempi Ikannya masih takut-takut nih Tuh 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 Ikannya makan tuh Ikannya ngumpet ya Wah Sehat sekali Gemuk-gemuk Jadi ini ikannya Ini ikannya yang Kawan hari saya masukkan disini Sekarang sudah Bulki Badannya sudah montok Ikan ini disini Sudah dua minggu ya Dua minggu Dan airnya menjadi agak kuning Tapi kolamnya Kayak cupang Kayak Kayak cupang Kayak cupang Kayak cupang Airnya katanya kayak cupang Ini airnya agak kuning Ini airnya agak kuning Biasa ya Kalau ikan Kolam Kalau kolam ikan koi itu Biasanya airnya agak menguning Terus ini kolamnya tetap bocor Ini ada Ketinggian Ada apa Itu Apa Itu Ini tau Biawak Ini suka makan ikan ini Ini nyambek Nyambek Oh nyambek Apa Nyambek Suka makan ikan Ya nyambek ya Suka makan ikan Nyambek Jadi kolam ini bocor Tetap Kalau dinaikkan airnya Tidak bisa Tinggi air kurang lebihnya Cuma 25 cm Kemudian saya pakai filter Tom Ini filternya Menggunakan media batu gombong Dan batu seolit Kita lihat Nah ini hasilnya Ini sudah Matur Mecer Ini sudah matur Kondisinya seperti ini Jadi Bersih ya Bersih Kotorannya Nempel-nempel Ini Karena Bakterinya sudah aktif Di Media Jadi di batu gombong Ini medianya Apa Di batu gombong Ini Bakterinya sudah aktif Kotorannya Nempel-nempel Ini dimakan Sama bakteri Terus Untuk Backwash Selama 2 minggu ini Belum pernah saya Backwash Coba kita buka Apakah kotor Coba kita buka Airnya masih jernih Belum ada kotoran Airnya masih jernih Jadi 2 minggu Airnya masih jernih Ikan makan Setiap hari Kemarin Ikan puasa Cuma 3 hari Ya disini Terus saya Menggunakan Ini bakteri Untuk Membantu Untuk Membantu Pengurean kotoran Buatan sendiri Bukan kunir asem Ini bakteri Buatan sendiri Ini Masuknya Ke sini Masuknya Ke chamber Ini saya Kasih Paling 2 tutup 2 tutup Atau 10 mili Jadi kemarin Saya masukkan Disini Kurang lebihnya 10 mili Kemudian Ikan sehat Bisa dikasih Makan Jadi hasilnya Aman Ikan saya Disini Aman Ini Pakan saya Menggunakan Oh masih Ikannya masih tetap Makan ya Dikasih Padahal tadi Sudah makan Untuk pakannya Saya menggunakan Pakan yang Mengandung Probiotik Plus Probiotik Plus probiotik Es payetnya Desember 2010 Dan sekarang Februari Es payetnya Desember 2020 Dan sekarang Februari 2021 Jadi pakan yang Es payet itu Masih bisa digunakan Asalkan Penyimpanannya Benar Aman Tidak lembab Tidak jamur Saya menggunakan Mingli Ini karena Masih banyak Pakan Ini Di tempat saya Yang Es payet Jadi Tidak saya jual Ini saya gunakan Sendiri Ikan Ikan hanya 10 ekor Masih Makannya Tidak Banyak Tapi ikannya Tidak berhenti Makan Nah Nah jadi Untuk Kolam ini Ukurannya 1 x 2 meter Dengan Kedalaman 25 cm Saya Menggunakan Filter Tong Ini 1 tong Kapasitasnya Kurang lebih 200 liter Tongnya Terus Untuk Batu Medianya Ini Kemarin Kalau tidak salah Ada 8 karung 8 sampai 10 karung Itu Perkarungnya Dengan berat 8 kg Kurang lebihnya 8 kg Berarti Ini Untuk Tong dan media Kurang lebihnya 80 kg Untuk Beratnya Kalau sudah Terisi air Bisa Lebih dari Satu Kuintal Jadi Kalau Ditaruh Dengan Tataan Kayu Yang Seperti ini Masih aman Dia masih Kuat Kayunya Kayu Ini Pake Maoni Tebalnya 3 cm Apa Dek Apa Udah Kalau udah Dikasih Makan Hah Ini Akuarunya Masih 01 Nanti Beli lagi Kamu Suka Cupang Beli yang Apa Yang Bagus Ini Ayahnya Suka Koi Anaknya Suka Cupang Terus Sama Anjing Anjing Juga Suka Jadi Nanti Gimana Kalau Channel Ku Membahas Cupang Sama Anjing Ini Gimana Dari Teman Teman Gimana Setuju Nggak Kalau Saya Bahas Ikan Cupang Juga Kalau Anjing Saya Agak Takut Sama Anjing Kalau Ikan Kan Masih Aman Dia Nggak Punya Suara Nggak Teriak Teriak Kalau Anjing Teriak Takut Aku Oh Dapat Stiker Cupang Loh Anak Aku Sampai Koleksi Stiker Cupang Juga Loh Ini Kemarin Dari Mana Dek Dari Lomba Cupang Dari Lomba Cupang Kamu Kau Punya Stiker Dari Lomba Cupang Juga Oke Jangan Jangan Meniru Kolam Kolam Seperti Ini Kolam Yang Salah Kalau Bikin Kolam Pastikan Dulu Kolam Tidak Bocor Kemudian Kalau Pengen Membuah Biasan Setelah Kolam Jadi Dan Tidak Bocor Baru Kita Bikin Biasanya Jangan Seperti Yang Disini Ini Sepertinya Buatnya Bareng Buatnya Bareng Kemudian Ada Bocor Kita Tidak Bisa Cari Dimana Bocor Susah Tapi Masih Bisa Dipungsikan Dengan Penambahan Filter Jadi Kondisi Kolam Yang Disini Aman Nanti Kemungkinan Akan Saya Tambahkan Ikan Lagi Tapi Lihat Cuaca Juga Kalau Musim Hujan Seperti Ini Disini Sering Mati Lampu Jadi Mungkin Belum Saya Tambahkan Ikan Lagi Kalau Nanti Sudah Aman Tidak Tidak Sering Hujan Atau Di Musim Kemarau Tidak Sering Mati Lampu Mungkin Akan Saya Tambahkan Ikan Lagi Disini Oke Untuk Teman Teman Yang Kolam Salah Belum Ada Filter Nya Mungkin Bisa Meniru Saya Menggunakan Filter Tong Pengen Makan Ikan Semua Ikan Dikasih Makan Sampai Perut Gede Oke Sampai Disini Dulu Dadah Sampai Disini Dulu Jangan Lupa Untuk Pelihara Ikan Koi Salam Koi Untuk Untuk Persahabatan Dadah Dulu Terima kasih.